Gana trofeo y mostrar que estamos cada año aquí para llevar Karim Benzema menyangkal bahwa kita tetap besti meskipun kita tidak berfoto Striker Real Madrid Karim Benzema pembanta dia memiliki keretakan dengan Cristiano Ronaldo Meski tidak difoto bersama akhir pekan ini Ronaldo menandatangani kontrak dengan Al Nasser bulan lalu hadir di sesi latihan Real di Arab Saudi Menjelang pertandingan final piala Super Spanyol melawan Barcelona dan dia berpose bersama sejumlah pemain Namun bintang Portugal itu tidak terlihat bersama dengan Benzema Yang mengarah ke laporan keretakan antara dua mantan rekan setimnya Namun Benzema menegaskan masih menjalani hubungan baik dengan Ronaldo Dan tak perlu berfoto bersamanya untuk membuktikannya Dia ada di sesi latihan kami tapi kami tidak membutuhkan foto untuk menunjukkan bahwa kami adalah teman Kami tidak membutuhkan itu untuk Instagram dan Twitter dan semua itu Meskipun dia ada di sana aku tidak punya waktu untuk menyapanya Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengannya besok di final dan berbicara dengannya Selama berada di Madrid, Benzema dan Ronaldo membentuk serangan yang tangguh bersama Garrett Bell yang baru saja pensiun Pasangan ini menikmati banyak kesusahan bersama Memenangkan 4 gelar Liga Champion, La Liga 2 kali dan Piala Dunia antar klub dalam 3 kesempatan bersama sejumlah trofi lainnya Benzema berharap bisa menambah koleksi trofinya melawan Barcelona pada minggu malam dan dia sadar ini akan menjadi pertandingan yang sulit Di Real Madrid kami selalu harus menang katanya Kami tahu ini akan sulit Tetapi kami harus memiliki mentalitas bahwa kami dapat memenangkan pertandingan ini Ini pertandingan yang sangat penting bagi kami Barcelona adalah tim yang hebat Tapi kami akan fokus pada diri kami sendiri dan memastikan kami siap Real Madrid memiliki tempat spesial di hati Cristiano Ronaldo Real Madrid memiliki tempat spesial di hati Cristiano Ronaldo Di Real, Ronaldo mendapatkan 15 trofi juara dari 9 musim 2009 sampai dengan 2018 Hitung juga 6 gelar pemain terbaik dunia yang didapat ketika berkostum Los Meranjes julukan Real Tak heran ketika Real berada di Arab Saudi menjalani Supercopa de España Ronaldo pun menyapa kawan lamanya Seperti diberitakan diario AS Pemain berjulukan siat 7 itu menghampiri salah satu sesi latihan Real pada Jumat 13 Januari Kebetulan di pasuhan Carlo Ancelotti tersebut berlatih menggunakan fasilitas yang ada di klub Ronaldo saat ini Al Nasser Sport City Ronaldo bahkan sempat duduk dan mengamati mantan rekan setimnya berlatih dari bangku cadangan Seperti dilansir diario AS Selama berada di sana, Ronaldo bersuah Ancelotti yang 2 musim melatihnya di Real 2013 sampai dengan 2015 Pelatih asal Italia itu dengan sopan dan ramah menyambut kapten timnas Portugal tersebut Selain itu, Ronaldo terlihat menyapa beberapa anggota staf pelatih termasuk mantan back kiri Real Roberto Carlos Sayangnya, sebagian besar pemain belum hadir ketika dia datang Nah, ketika gantian Ronaldo yang bersiap latihan dengan Al Nasser sesaat setelah sesi latihan Real usai Dia ditatangi beberapa pemain Real di ruang ganti Ada Vinicio Junior, Rodrigo, dan Idar Militao Mereka juga sempat berfoto bareng Rodrigo bahkan terpantau tangannya gemetar dalam video singkat yang diunggah Real Doa terbaik untuk Real di final tini hari nanti, Red Selalu menyenangkan bersuarakan dari tim yang membuatmu menciptakan sejarah Ujar Ronaldo dalam video berdurasi 1,39 menit tersebut Cristiano Ronaldo menjual trofi Ballon d'Or 2013 kepada orang terkaya Israel dengan tujuan amal Balon d'Or 2013, Cristiano Ronaldo dijual kepada Idan Ovar Orang terkaya Israel setelah lelang amal di London pada 2017 Ronaldo memenangkan hadiah individu teratas dalam 5 kesempatan Pertama pada tahun 2008 saat masih mempela Manchester United Dan 4 kali sebagai pemain Real Madrid Kontes 2013 adalah salah satu pertarungan yang lebih ketat Dengan bintang Portugal itu mengalahkan Dino Messi dan Frank Ribery untuk meraih pengargaan tertinggi Setelah upacara, Ronaldo memilih untuk menyumbangkan pengargaan tersebut untuk amal Itu akhirnya dilelang untuk mengumpulkan dana untuk yayasan make a wish Dan Ovar mendapatkan tawaran pemenang sebesar 600 ribu euro Menurut laporan pada saat itu dari marka, Ronaldo secara khusus meminta replika ekstra Dari pengargaan 2013 untuk dilelang sebagai amal Dengan ESPN melaporkan pengargaan yang sebenarnya tetap dipajang di museumnya di Madeira Jumlah 6 digit langsung ke badan amal anak-anak Yang memberikan keinginan kepada anak-anak yang terkena penyakit kritis Sejumlah barang lain juga dilelang pada acara di London tersebut Ini termasuk temus apa dengan bos Manchester City, Pep Guardiola Dan manajer Manchester United saat itu Josh Moreno Yang menghasilkan 30 ribu euro Ovar yang datang dengan tawaran kemenangan untuk trofi Ronaldo Dilaporkan bernilai 9,9 miliar USD Atau 8,1 miliar euro menurut Forbes Dia memiliki saham di dua klub sepak bola berinvestasi di Atletico Madrid pada tahun 2017 Dan kemudian mengambil alih sebagai pemilik mayoritas klub Portugal Famalicao Ronaldo sendiri tidak hadir dalam lelang tersebut Sebaliknya, itu adalah tanggung jawab Jorge Mendes akhirnya saat itu Untuk menyerahkan hadiahnya kepada Ovar Sampai nyerah memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2013 Setelah satu musim di mana ia mencetak 55 gol dalam banyak pertandingan untuk Real Madrid Tetapi berakhir dengan tangan kosong Dengan Bayern Munich memenangkan 3 champion dan Barcelona merebut gelar di Spanyol Pemain saya Prancis, Ribéry adalah bagian dari tim Bayern Yang menaklukkan segalanya sebelum mereka Tetapi berakhir dengan tangan kosong Setelah absen tetapi masih naik podium Mantan pemain Marseille itu berbagi rasa frustasinya Saya tidak sedih tapi sakit hati Kata Ribéry Jangan salah paham, saya bangga pernah kesana Saya merasa pantas mendapatkan gelar ini ada begitu banyak politik Ronaldo menambahkan Palenur ketiganya setahun kemudian Setelah membantu Real Madrid mengungguli tetangga Atletico Madrid untuk kejayaan Liga Champion Gelar Eropa lebih lanjut pada tahun 2016 dan 2017 Diikuti oleh gong keempat dan kelima Berkipun rekan setimnya Luka Modric menang pada tahun 2018 Setelah mengikuti kejayaan Liga Champion Pelawan Liverpool asuhan Jurjen Klopp Dengan melaju ke final Piala Dunia dengan warna Kroasia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!